Aksi pembubaran orang yang sedang beribadah kini terjadi lagi Dan kali ini dilakukan oleh seorang wanita lanjut usia Yang katanya wanita itu seorang ASN Alias aparatur sipil negara Heran aja hari gini masih saja ada oknum-oknum yang bertindak seenak jidatnya Memang dia pikir cuma dia yang berhak tinggal di bumi ini Atau cuma dia yang berhak mengklaim surga itu Ibu ini marah-marah kayak lagi kerasukan Gak tau deh kerasukan apa Yang jelas kelakuannya sungguh di luar nurul Kata orang alias di luar naras Check out videonya Ibu ini harbanyiknya tidak ada Ya tadi itu Pak Bapak bisa ingin Pak Vistri Bapak yang ganggu kami Vistri Bapak yang ganggu kami Ibadah itu ke kita lho Iya Dan tempatnya Sepatnya itu harus ada izin Saya mau bawa doa Harus ada izin Saya mau bawa doa meminta izin Aduh Bapak memfasilitasi orang yang intoleran Harusnya ibu ini paham betul Undang-Undang Dasar Pasal 29 tentang kebebasan beribadah Karena dia seorang ASN, tapi ternyata beliau kilaf katanya Saya Mas Dewati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini Menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada masyarakat Kota Bekasi Khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya Dan kepada Bapak Joni, kepada ibu pendeta, beserta jemaatnya Atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan untuk dimaafkan Setelah viral, seperti biasanya, dengan mudahnya ibu ini berkata Maaf, maaf, dan maaf Mungkin ibu ini takut kena Undang-Undang ASN ya Jadi cepat-cepat minta maaf Coba kalau tidak viral, apa yang terjadi? Tapi tenang bu, kami maafkan Mari kita ciptakan kerukunan umat beragama di bumi Nusantara ini Yang begitu kita cintai God bless you Adakah kita ciptakan kerukunan umat beragama di bumi Nusantara ini